Assalamu'alaikum Pak Amu'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah bercerai dengan suami selama 2 bulan dan masih ada iddah Suami saya minta rujuk dengan alasan anak dan dia masih mencintai saya Sebenarnya saya masih ingin berumah tangga, tapi saya takut kedua orang tua saya pernah bilang Kalau saya sampai kembali lagi, saya tidak akan dianggap anak Begini Teteh, kan berumah tangga itu ibadah Sebenarnya Anda kalau baru 2 bulan itu masih ada masa iddah untuk rujuk Sebab walaubagaimanapun rujuk itu lebih baik daripada bercerai Saya tegaskan, rujuk itu kembali lagi membangun rumah tangga itu lebih baik daripada bercerai Apalagi Anda punya anak Nah, tapi memang kadang-kadang mungkin orang tua sayang sama kita Karena Anda pernah disakiti, orang tua sampai bilang Pokoknya kalau kamu balik lagi, mamah nggak ridho Atau jangan nganggap lagi mamah ibumu Nah, menurut hemat saya Anda coba dekati orang tua Anda Mungkin orang tua Anda masih emosi, masih marah, ya kan gitu Anda kasih tahu bahwa ini saya rujuk demi anak-anak Apalagi kan Anda juga masih mencintai suami Anda Suami Anda masih mencintai Tapi Anda masih bingung kok orang tua memfonis Tidak akan ngaku anak kalau kita rujuk Jadi kita utamakan apa yang Allah ridho Sebenarnya Allah lebih ridho Orang yang bersengketa itu berdamai Dan perceraian itu butuh perdamaian Kalau memang menurut Anda bercerai itu akan lebih bagus Ya silahkan Tapi kalau ternyata setelah bercerai itu Anda mau rujuk Dan sebenarnya masa idah itu masih ada Baru dua bulan berarti kan dua kali bersih Nah, kalau sudah tiga kali bersih, tiga kali menstruasi Kan harus akad lagi Kalau masih belum melewati tiga kali menstruasi Berarti kan bisa rujuk Yang namanya rujuk tidak perlu akad nikah lagi Cukup mereka bersepakat untuk kembali Itu lebih simple, lebih mudah Itu sebabnya kenapa Allah SWT dalam surat Al-Tolak Juga dalam surat yang lain Memberikan kesempatan untuk yang bercerai Agar mereka rujuk Sampai diberi masa idah Masa menunggu Bagi yang hamil Masa menunggunya sampai melahirkan Bagi yang masih menstruasi Masa menunggunya Salatatakuruk Tiga kali menstruasi Kenapa sih? Sampai Allah memberikan Kesempatan untuk rujuk Tanpa harus akad lagi Nah, ini isyarat bahwa Allah lebih menyukai Kita ini rujuk Kalau kita beranggapan Kita berkeyakinan Bahwa dengan rujuk itu Akan jadi kebaikan Catat Kalau dengan rujuk itu Akan jadi kebaikan Ya Tapi kalau menurut perhitungan kita Rujuk itu Tidak akan membuat lebih baik Ya, pertengkaran demi pertengkaran Dosa dan maksiat Makin tetap kita lakukan Ya, tidak perlu rujuk Tapi kan Ini Anda lihat bahwa Suami Anda masih sayang Anda juga masih Pertimbangan anak-anak juga Tapi kan yang jadi kendala orang tua ya Ya udah Anda tinggal bicara baik-baik ke orang tua Kalau sampai orang tua Anda murka Karena Anda rujuk Tidak masalah Karena Tidak selamanya Marahnya orang tua itu Benar gitu loh Ya Tidak selamanya Kalau marah orang tua itu benar Ya kudu kita dengar Tapi kalau marah orang tua itu salah Ya tentu saja Kita hadapi Secara baik-baik Kalau orang tuamu itu Mengajak kepada Kemusyirikan Jangan kamu taat Jangan kamu taat Tapi Bergaulah dengan orang tuamu secara santun Bergaulah dengan orang tuamu secara baik Jadi yang penting Anda baik terus kepada orang tua Walaupun pada akhirnya Anda rujuk Dan orang tua Anda tidak ridho ya Karena Anda berpikir kemaslahatan yang lebih Nah Untuk para orang tua Tentu saja ini catatan Bahwa rujuk atau tidak rujuk Ya tentu saja kita kembalikan kepada kesiapan anak Jadi jangan sampai kita terlalu intervensi Kalau anaknya siap mau rujuk Mungkin sebenarnya dia masih ada sayang Ya kita jangan menghalang-halangi anak kita Mau berbuat baik gitu loh Jadi jangan Udah pokoknya kata mamah Jangan-jangan Jangan begitu Jangan Pokoknya kata mamah Pokoknya kata papa Bukan begitu Jadi kita diskusi Coba kamu pikirkan Benar gak Kalau kamu rujuk itu akan jadi kebaikan Diskusi Ya kalau ternyata Menurut kamu akan jadi kebaikan Sok mamah Doakan Kamu bisa rujuk lagi Dengan bisa membangun rumah tangga yang Mawadah roh masakin Akan lebih enak Kalau kita jadi orang tua seperti itu Jangan suka memfonis Pokoknya kalau kamu rujuk Pasti kamu menderita Pasti kamu terhina Pasti kamu Kalau jadi orang tua kan gak boleh begitu Kenapa? Boleh jadi Semua orang itu bisa berubah Dan mungkin saja Doa-doa kitalah yang kemudian akan mengubah itu semuanya Yuk Kita jadi orang tua yang lisannya selalu mengandung doa Jangan lupa Lisan orang tua itu harus selalu mengandung doa yang baik-baik Marah pun harus Baik doanya Anak main game terus Kamu tak mau jadi preman ujung berung Hidup main game terus Hidup nonton terus Kamu tak mau jadi pengangguran Kenapa sih harus ngomong gitu? Ya Kenapa tidak Marah kita itu baik Kamu tak mau jadi presiden Masa presiden main game terus? Kamu tak mau jadi ulama besar Kamu tak mau jadi ilmuwan Kamu tak mau jadi pengusaha Masa pengusaha nonton melulu Belajar yang benar Nah kan gitu Jadi jangan Kamu tak mau jadi pengangguran Kamu tak jadi orang yang gak berguna Itu doa yang buruk Yuk Kita sebagai orang tua Selalu berbicara yang mengandung doa yang baik Selalu mengandung doa yang Membuat omongan kita ini Jadi doa-doa terindah Doa-doa terbaik Nah ini Butuh kesadaran Butuh dilatih gitu Ya Jadi saya melihatnya dari dua sisi Bagaimana kita sebagai orang tua harus bijak Dan bagaimana kita sebagai anak Juga harus memperlakukan orang tua Tetap dalam sebuah kesantunan Tapi anda bisa mengambil keputusan Yang menurut pertimbangan anda Yakin ini lebih diridui Allah Itu yang harus anda utamakan Wallahu'alam Bersama 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 Terima kasih.